Intro Halo semuanya, like lagi di Kutu Film Channel Kita pastinya tidak asing dengan anime Attack on Titan Yang di dalamnya ada Titan Raksasa yang disebut Titan Kolosal Titan Kolosal ini ternyata menginspirasi perusahaan film The Asylum Untuk membuat film yang di dalamnya terdapat karakter yang mirip dengan Titan yang satu ini Film tersebut berjudul Megashark vs Colossus Yang menceritakan pertarungan antara Hiu Megalodon dengan robot Raksasa yang disebut Colossus Berikut adalah alur ceritanya Tapi silahkan di subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik soal dunia kaju lainnya Oke lanjut Cerita dimulai dengan menunjukkan seorang kepala militer bernama Admiral Jackson Dan anak-anak buahnya yang sedang berada di perairan Rio de Janeiro, Brazil Untuk memasang sebuah alat peringatan Hiu Dalam misi itu, mereka mendapati dua orang warga Rusia yang sedang melakukan kegiatan tambang di area tersebut Admiral Jackson kemudian memperingati kedua warga Rusia itu untuk segera menghentikan kegiatan mereka Warga Rusia itu menurut, namun tanpa disadari mereka telah mengusik telur Megalodon yang sudah menetas Dengan cepat, dua kapal selam yang salah satunya ditumpangi Admiral Jackson segera mendeteksi kehadiran Megalodon Tanpa berlama-lama serangan pun dilakukan Hiu Raksasa itu, namun berhasil dihentikan dengan gelombang ultrasonic yang ada pada alat peringatan Hiu tersebut Kemudian, kedua kapal selam itu diberi izin untuk menembakkan torpedo ke arah Megalodon Akan tetapi serangan tersebut tidak berarti apa-apa Megalodon membalas serangan dan mengakibatkan salah satu kapal selam itu terhempas hingga menabrak patung Rio de Janeiro Sementara kapal selam satunya lagi mengalami kebocoran Upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan meledakan kapal selam yang bocor itu bersama dengan Megalodon tersebut Namun, usaha itu tidak dapat membunuh Hiu Raksasa itu Cerita berpindah ke Benedict, seorang pemimpin tentara bayaran yang berada di lokasi robot Raksasa yang disebut Kolossus Benedict beserta bawahannya datang untuk melakukan transaksi demi mendapatkan zat merkuri merah yang ada pada tubuh Kolossus Tanpa disangka-sangka, zat tersebut mengganggu jaringan komunikasi sehingga membuat samaran seorang agen CIA bernama Moira King terbongkar Kejadian itu juga membuat Kolossus bangkit dan menghancurkan area sekitar sementara agen King berhasil kabur Di sisi lain, kemunculan Megalodon membuat Admiral Jackson mengumpulkan para ilmuwan untuk memberikan ide mereka agar dapat mengatasi Hiu Raksasa tersebut Seorang ilmuwan bernama Dr. Gray memberikan usulannya agar Megalodon ditangkap dan dikendalikan menggunakan gelombang ultrasonik yang ia kembangkan Sementara ilmuwan lain, Dr. Bullock menolak masukan tersebut dengan mengatakan hal itu mustahil dilakukan mengingat alat yang dapat mengendalikan Megalodon belum selesai dibuat Dr. Bullock lalu menjelaskan pemikirannya bahwa lebih baik agar Megalodon diledakkan melalui makanan yang diberikan kepadanya Admiral Jackson kemudian setuju dengan pendapat Dr. Bullock dan berencana untuk menggunakan ide tersebut Setelah itu, ide Dr. Gray yang ditolak ternyata disetujui oleh seorang pria kaya bernama Joshua Dan Dan setuju dengan pendapat Dr. Gray dimana menurutnya Megalodon tidak boleh dimusnahkan karena makhluk tersebut ditugaskan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut Maka dari itu, Dane meminta Dr. Gray untuk menyelesaikan alat pengontrol Megalodon yang dikerjakannya dengan bantuan dana dari Dane sendiri Sementara itu, agen King yang gagal dalam misinya diberhentikan oleh kepala CIA Namun agen King bersikeras dan ingin membantu mengetikan Colossus yang sudah aktif itu Mengingat pengetahuannya yang minim mengenai Colossus, ia diam-diam menemui Spencer, seorang yang ditugaskan CIA untuk menelitian tentang robot raksasa tersebut Setelah itu, Spencer menjelaskan bahwa Colossus merupakan sebuah bom berupa robot raksasa yang dibuat oleh Rusia pada saat Perang Dingin Akan tetapi Colossus dinonaktifkan karena sangat berbahaya Spencer memberitahu agen King bahwa Colossus harus segera dihentikan Karena zat merkuri merah yang ada pada robot raksasa itu dapat memberikan ledakan yang sangat besar Namun saat ini, Spencer belum menemukan cara untuk menonaktifkan robot raksasa tersebut Satu-satunya cara yang ia ketahui adalah dengan langsung menanyai pada orang yang merancang Colossus Akan tetapi, informasi keberadaan orang tersebut tidak diketahuinya sama sekali Setelah itu, agen King mengajak Spencer untuk menyelidiki masalah ini dan membajak salah satu pesawat milik CIA Sementara itu, Admiral Jackson dan Dr. Block telah mempersiapkan seekor paus yang dipenuhi bom di dalamnya Untuk memancing Megalodon sekaligus meledakannya Sementara di sisi lain, Dr. Gray dan Dane juga berhasil menyelesaikan alat pengontrol Megalodon yang mereka kerjakan Mereka lalu berusaha untuk meyakinkan Admiral Jackson supaya menghentikan rencananya dan memakai alat pengontrol Namun hal itu tidak dihiraukan kepala militer tersebut Keputusan Admiral Jackson sudah bulat dan tidak dapat diubah lagi Beberapa saat kemudian, Megalodon menampakkan dirinya serta menghancurkan sebuah kapal perang Berbagai serangan pun diperintahkan untuk menghabisi hiu raksasa tersebut Namun sebuah torpedo yang dilancarkan dapat ditepis Megalodon ke udara Sehingga mengenai pesawat agen King dan Spencer yang kebetulan melewati area tersebut Upaya untuk memusnahkan Megalodon terus berlanjut Akhirnya Megalodon yang lapar itu terpancing untuk mendekati paus yang sudah dipenuhi dengan bom Namun tanpa disangka-sangka, paus yang menjadi pancingan tidak langsung dilahapnya Melainkan paus tersebut dinaikkan ke atas kapal perang sehingga meledakan salah satu kapal perang itu Kejadian ini memakan banyak korban sehingga Dr. Gray berusaha lagi untuk membujuk Admiral Jackson Agar mentikan perbuatan mereka Namun lagi-lagi Admiral Jackson berisi keras dan ingin terus mengemerangi Megalodon sampai musnah Hal ini membuat Dr. Gray merubah pikirannya untuk membantu Admiral Jackson Dr. Gray kemudian menggunakan alatnya untuk memancing Megalodon ke dalam kepungan kapal perang yang sudah siap menembak Megalodon yang terpancing ke dalam kepungan kapal perang itu lalu ditembaki habis-habisan dari segala arah Namun tembakan-tembakan itu tidak dapat membunuh Megalodon tersebut Sebaliknya hiu raksasa itu membalas serangan dengan mudah dengan meledakan beberapa kapal perang yang ada Hal ini membuat Admiral Jackson kesal sehingga ia memutuskan untuk mengaktifkan sebuah rudal nuklir Yang dapat meledakan Megalodon sekaligus seluruh lautan Admiral Jackson tahu jika keputusannya salah Sehingga dia bunuh diri setelah berhasil meluncurkan rudal nuklir tersebut Dan yang mengetahui ada sebuah nuklir terbang ke arah mereka Langsung bergegas merta sistem komputer militer Dan memberikan akses pada asisten Admiral Jackson Agar dapat menghentikan rudal itu sebelum meledak di lautan Di sisi lain Dr. Gray dengan alatnya memancing Megalodon ke sebuah teluk Yang di dalamnya sudah ada jebakan agar hiu raksasa itu tidak bisa kembali ke laut bebas Sementara itu agen King dan Spencer berhasil diselamatkan Dr. Gray dari kecelakaan pesawat tadi Dan lalu memberikan informasi keberadaan perancang robot raksasa Colossus Yang mereka cari karena mengetahui agen King adalah seorang CIA Agen King dan Spencer pun langsung bergegas ke tempat yang diberitahukan Dan Sesampainya disana mereka bertemu seorang kakek tua yang adalah perancang Colossus itu sendiri Mereka lalu menanyakan bagaimana cara untuk menonaktifkan Colossus yang akan meledak Kakek tua itu memberitahukan jika Colossus dapat dinonaktifkan menggunakan remote yang dibuatnya Namun sebelum diberitahu keberadaan remote itu Tiba-tiba Colossus datang beserta sekelompok tentara bayaran menembaki mereka sehingga membunuh sang kakek Dengan nafas terakhirnya kakek tua tersebut hanya bisa memberikan sebuah liontin sebagai petunjuk untuk menemukan remote tersebut Agen King dan Spencer kemudian kembali untuk memecahkan petunjuk yang diberikan kakek itu bersama Dane dan juga Dr. Grey Beberapa saat kemudian Spencer yang sudah menyerah terlebih dahulu tidak sengaja memecahkan petunjuk tersebut Mereka menemukan bahwa di dalam liontin tersebut terdapat sebuah kompas yang bisa mengarahkan mereka ke tempat tersimpannya remote itu Tempat tersebut ternyata berada di bawah laut tempat dimana mereka menjebak Megalodon Mereka kemudian menyusun sebuah rencana untuk memancing Colossus melawan Megalodon Agar mereka bisa pergi ke tempat tersimpannya remote tersebut Beberapa saat kemudian rencana pun berhasil Mereka dapat mengambil remote tersebut sementara Megalodon dan Colossus bertarung Pertarungan yang sengit antara Megalodon dan Colossus berhasil dimenangkan oleh Colossus Dengan melemparkan hiu raksasa itu ke daratan Kemudian dengan remote yang didapatnya Mereka berhasil menghentikan pergerakan Colossus di tengah lautan Pada saat ingin merayakan keberhasilan mereka Dan kemudian berhianat Dan lalu menyandra Dr. Gray, Agent King dan juga Spencer Dengan sarung tangan yang Dan rancang Ia dapat mengendalikan Colossus sesuai keinginannya Dan juga mengambil zat merkuri merah yang ada pada Colossus Di sisi lain Megalodon dapat bangkit kembali dan berenang menyerang Colossus Namun serangan ini dapat dihentikan Dan dengan mengendalikan robot raksasa itu Kemudian Dan menanamkan sebuah zat merkuri merah di tubuh Megalodon Hal ini membuat Dan mendapat kendali penuh terhadap Colossus dan juga Megalodon Dan kemudian mengumumkan hal tersebut ke seluruh dunia Sekaligus menyatakan bahwa ia ingin menghancurkan seluruh tempat penghasil polusi terbanyak Agar bisa memulai kehidupan baru yang bersih Berita ini kemudian sampai ke telinga Presiden Sehingga ia mengirimkan beberapa serangan udara kepada Dan Namun serangan itu dapat dihentikan Dan dengan Colossus yang dikendalikannya Melihat tidak ada pilihan lain Presiden menyetujui untuk menggunakan Death Foundry Yang merupakan sebuah senjata rahasia yang dapat ditembakkan dari satelit Mengetahui hal tersebut Dan lalu mengendalikan Colossus Untuk melemparkan Megalodon ke arah satelit Dan merubah arah tembakan satelit tersebut Megalodon kemudian jatuh kembali ke lautan Dan zat merkuri merah yang tertanam di tubuhnya terlepas Sehingga Dan kehilangan kendali pada Megalodon Megalodon kemudian mengamuk dan menyerang Colossus sampai tumbang Situasi ini juga dimanfaatkan Dr. Gray, Agen King, dan juga Spencer Untuk kabur dari tempat tersebut Amukan Megalodon juga membuat kapal bergoyang Dan Dan yang ada di dalamnya terjatuh Sehingga dia merusak alat kendali yang dikenakannya Alhasil Colossus terbebas dari kendali Dan kemudian membunuh Dan yang tidak berdaya Pertarungan antara Colossus dan Megalodon pun kembali terjadi Colossus yang hampir meledak kemudian memerangi Megalodon Untuk tenggelam bersamanya ke dasar lautan Beberapa saat kemudian Colossus meledakan dirinya Sehingga membunuh Megalodon juga Tamat Kutu Film hanya punya sedikit pendapat soal film ini Dari sekian film-film The Asylum yang Kutu Film telah bahas Ini adalah film yang paling absurd dan random Selebihnya Kutu Film akan serahkan ke pendapat kalian semua Apakah alam bawah sadar kalian emosi Setelah melihat karakter Titan Colossal yang disalahgunakan ini Atau justru kalian suka dengan ide random film ini Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya Oke terima kasih sudah nonton video ini Jika kalian suka silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian Yang suka pembahasan monster-monster raksasa Saya Kutu Film See you in the next video See you in the next video Terima kasih telah menonton!